Terima kasih. Temannya si Husein mau pada datang kemari, mau nonton bareng. Jadi gue silahin, gue silahkan untuk nonton bareng. Nah, Mang Saswi persiapkan makanan. Karena peranda juga mau ikut nonton. Mau, mau. Di sini. Atuh saya mah biasa jadi panitia nobar-nobar gitu. Ini pas. Saya mah dulu panitia di Cigone. Kira-kira makanan yang ini udah tau ya untuk nobar apa? Tau, atuh konsumsi-konsumsi. Udah biasa ini. Selain kacang. Yang kacang ada minuman gitu. Ini saya mau coba ini yang barulah. Lagi usum katanya. Apa? No. Bapak kamu tukang sate ya? Kok tau ya? Kok tau? Ini saya kalau deket kamu asal digeber-geber hati saya. Salah. Yaudah Husein, lu koordinasi sama Mang Saswi. Sama Totos juga nanti ya. Lu harus banyak berkoordinasi. Betul supaya nanti nobarnya akan sukses. Siap bos. Teman-teman lu hitungin semuanya ya. Aneh hitungin. Jangan bawa ini apa, jangan apa, yang mau kesini pakai mobil atau taksi. Lu kasih duit, Mang kasih duit ya. Buat ongkosnya biar kemari. Siap. Jangan sampai orang yang mau nonton di sini, ngeluarin duit. Husein, Husein jaga pintu utama. Utama. Mang Saswi jaga pintu belakang. Saya totos jaga pintu, masing-masing jaga pintu. Randa, kamu cukup jaga pintu hati aku. Asik. Siap. Lah, orang hati kemana? Kanan-anak, siapa mana? Pergi. Oh. Tadah. Oh, kan. Tadahku. Kamu kangen ya? Tadah dari mana? Ini dari sini. Aku sengaja mengagetin kamu. Tadah di ruangan lho. Iya, aku kan sengaja mengagetin kamu. Tadah. Ini mbak masih ngomongin soal menjaga tips agar bumi ini tetap baik ya. Tadi kita sudah sampaikan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, menurut mbak Christine, kira-kira selain buang sampah sembarangan, apa lagi mbak yang kira-kira jadi tips? Menjaga lingkungan. Flora dan fauna. Setuju. Hewan. Iya, iya. Hewan dan tumbuhan. Iya, hewan dan tumbuhan. Kalau hewan itu, yang aku nggak sedih-sedih banget itu orang-mukan. Orang-mukan itu kan langka sekali. Iya, iya, iya. Pada di dulu, di dulu kan kasihani banget gitu kan. Nggak boleh kan. Betul, betul, betul. Sampai di Indonesia sendiri sampai kehabisan. Iya, iya. Padahal sebetulnya orang-mukan itu menjaga hutan. Iya, iya. Sampai akhirnya hutan dipotong, ditebang-tebangin pohonnya. Nah, ini juga salah satu tips. Terima kasih, lho. Iya, iya. Mbak Ida. Kalau penciptan juga. Iya, iya, iya. Apa yang dikatakan Mbak Ida Christine tadi? Flora dan fauna juga penting untuk kita jaga. Bukan hanya jangan buang sampah sebarangan. Bayangkan sama Anda. Seandainya hewan-hewan itu semua tidak ada. Tumbuhan-tumbuhan pada mati. Apa yang terjadi dengan bumi kita? Wah, padahal tumbuhan dan hewan itu juga termasuk salah satu bagian untuk menjaga bumi kita juga. Jadi mulai sekarang, saya himbau kita semua tetaplah starikan flora dan fauna. Hewan-hewan jangan diguru-guru ya. Apalagi hewan-hewan langka. Kita jaga lingkungan kita dengan kebersihan. Tanam-tanaman yang baik di rumah. Jadikan tanaman kita yang subur. Wah, insya Allah bumi kita akan terjaga dengan baik. Mbak Christine. Iya. Di rumah pelihara hewan apa? Saya, mas. Katanya pelihara dinosaurus ya? Gak ada. Tapi di rumah pelihara hewan juga? Ada sih banyak. Ada banyak. Ada kucing. Kucing gak punya yang paling cinta. Kucing suaranya gimana sih? Bleh. Bleh. Kambing dong, Mbak. Aduh. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Tips-tips apalagi nanti kita akan berikan. Setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di The Best of Ini Talk Show. Oh. Boleh.